Halo, sobat sukses! Kembali ketemu dengan saya, Dedy Sidarta. Kali ini kita akan membahas kasus yang tanyakan di DM, di Instagram ya, tentang pengusaha UMKM yang ingin tahu caranya ngitung, caranya lapor, dan caranya bayar pajaknya seperti apa. Dan mungkin Anda juga mengalami hal sama ya, setelah yang satu ini, guys. Oke teman-teman, ada pertanyaan ya, tadi di Instagram ya, saya coba cek pertanyaannya seperti ini. Jadi ini kasus untuk teman-teman yang pengusaha UMKM, yang punya omset dan punya harta, punya istri, punya anak, terus mau pengen lapor, cara lapornya gimana. Dan ini saya akan tutun teman-teman satu-satu, supaya teman-teman mengerti. Jadi pastikan Anda tonton sampai akhir, karena saya akan kasihkan tutorial secara detail, supaya teman-teman mengerti, ya cara ngitungnya gini, masukin di SPT-nya gini, dan kawan-kawan. Nah, oke ini pertanyaannya gini, guys, dari teman ya, saya nggak ngebutkan namanya, karena biar konfidensial gitu ya, juga nggak enak juga buat orang yang disampaikan di YouTube, ya takutnya dia nggak suka gitu ya. Tapi anyway ini buat pertanyaan, buat ini ya, buat apa namanya, contoh juga buat teman-teman ya. Salam hormat buat Pak Deddy Siddhartha, semoga sehat selalu ya. Pak, tolong dong dibuatkan video beserta contoh hitungan sampai ke laporan tahunan ya. Misal, ini dia akan kasih contoh nih, misal Pak Mamat pengusaha UMKM mempunyai tokoh keramik atau material dengan omset 50 juta per bulan. Pak Mamat mempunyai harta, yang kedua, satu rumah nilai 200 juta, satu membeli pribadi 100 juta, ya, tiga mobil perusahaan 150 juta, oh berarti ada perusahaan nih. Oke, tiga mobil perusahaan 150 juta, 10 kapling tanah 100 juta, wow, ya, ini bapaknya luar biasa ya. Satu orang istri, ya, istri rumah tangga, ya, arti tulisannya tanpa anak. Pertanyaannya, bagaimana cara membayar PPH-nya? Oke, cara membayar PPH-nya gampang, harusnya dari e-billing. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini yang penting. Terus, bagaimana membuat, cara membuat e-billing dan membayar pacaknya? Itu harusnya simple ya. Terus, bagaimana cara membayar laporan pacak tahunannya? Nah, itu aja, Pak. Semoga Pak 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 membuatkan video di kanal YouTube. Sebab Pak, dan semoga ini bisa membantu untuk membangun usaha UMKM lainnya, yang masih alam tentang mekanisme, tata cara membayar pacak. Terima kasih ya. Nah, oke guys, ya. Ini, untuk cara membayar PPH-nya dan cara menghitungnya, ini saya akan ajarkan ke teman-teman ya. Itu membuat e-billing-nya. Anyway, nanti akan saya, kalau nggak salah, di video saya yang lain sudah ada soal membuat e-billing, teman-teman bisa lihat ya. Terus, laporkan pacak tahunannya, sudah cepat tak kasih contoh juga, harusnya tinggal dimasukin. Tapi, hari ini saya akan kasihkan teman-teman, cara membuat laporan tahunannya. Cuma, saya nggak contohkan via e-billing ya. Karena, kalau e-billing agak susah, karena itu kondisinya harus menggunakan akun orang lain. Dan, waktu dilaporkan, nanti bisa ke-submit, bisa masalah juga. Saya contohkan teman-teman, saya buatkan satu form, melalui Excel, tapi itu akan mirip dengan cara e-billing Anda. Tinggal Anda isi aja fill-out-nya. So, ini semoga dapat dimengerti. Nah, jadi ini pertanyaan bapaknya tadi ya. Nah, ini ya. Misal, bla bla bla. Saya kasih begini. Oke. Ini dari rumah dan kawan-kawan. Oke. Nah, ini pertanyaannya. Oke. Nah, sip. Jadi, kalau misalnya tadi yang bapaknya ngomong, semoga berkenan, berkenan Pak Tenang. Saya akan bantu buatkan ya. Tapi tentunya, mohon maaf kalau tidak bisa langsung gitu ya, instan langsung saya buatkan ya. Kalau memang ingin instan ya, tentunya mungkin yang cepat ya di Instagram ya. Tapi itu pun juga tidak bisa semua saya bahas. Kalau misalnya memang butuh yang private ya, bisa Anda konsultasinya, Anda bisa request konsultasi langsung gratis. Eh, bukan gratis ya. Konsultasinya, tentunya ada berbayar ya, tentunya karena ada jajah profesionalnya. Tapi, Anda bisa janjian dulu dengan saya. Ini kartu aja. Kartu ya, dari Instagram tadi ya. Jadi, kalau teman-teman yang pengen dapat jawaban cepat, tapi meskipun tidak terlalu detail ya, Anda bisa chat di Instagram. Karena kan Instagram suka antar batas ya. Nah, oke. Ini ya guys, sekarang saya contohkan. Misalnya Bapak Mamat ini ya, Pak Mamat, pengusaha UMKM dengan omset ya. Jadi, omset ya. Ini saya kasih lebih besar ya, omsetnya. Itu 50 juta per bulan. Oke, saya tentukan ini. Omset 50 juta per bulan. Oke. Nah, kalau dia omset per bulannya adalah 50 juta, maka teman-teman yang juga yang lain pasti sudah tahu ya, bahwa omset 50 juta ini, saya kasih teman-teman info bahwa tahun ini ada perubahan, tahun 2022 ke atas ya, akan ada perubahan cara perhitungan. Ya, yang pertama adalah omset sampai dengan 500 juta itu tidak perlu membayar pajak. Ya, biasanya kan ada setengah persen, tapi yang sekarang tidak perlu bayar ya. Jadi, misal saja ternyata ada omset 50 juta, maka omset setahunnya adalah ya, omset setahunnya adalah 50 dikalikan 12. Oke. Maka pajak yang dibayar ya, pajak yang dibayar itu harusnya kan setengah persen. Dulunya kan 600 juta dikalikan setengah persen kan dulunya. Oke. Kan gini, 3 juta kan yang dibayar harusnya. Tapi yang sekarang guys, itu caranya gini, 600 juta itu dikurangi dulu 500 juta, ya, baru anda kalikan setengah persen. Berarti anda tinggal bayar 500 ribu, dan itu hanya berlaku jadi gini, misalnya anda punya Januari ya 50, Februari 50, Maret 50, April 50, itu kan masih belum 500, berarti anda enggak perlu bayar. Sampai akumulasi Oktober, berarti 50 kali ke 10, berarti kan 500. Itu sampai Oktober berarti 500, enggak perlu bayar. Di atas Oktober, November, baru anda bayar setengah persennya. Jadi cara bayarnya gitu untuk tahun 2022 ke atas ya. Nah, jadi pajak dibayar, yang dicontohnya Bapak ini adalah setengah persen, dikalikan 100 juta aja selisinya, 100 juta aja selisinya ya. Nah, terus berarti ini masuk omsetnya. Ya. Nah, anggaplah dia punya untung. Ya, untung misalnya 600 juta itu, saya kalikan, let's say, ngawur ya, 20 persen. Ngawur ya, sekali lagi ngawur. 120 juta. Nah, ini yang perlu teman-teman tahu bahwa, untungnya 120 juta, anda, nah, harus kurangin juga. Kurangin dengan, namanya apa? Dengan biaya hidup. Oke, jadi teman-teman waktu menghitung SPT juga harus menghitung biaya hidupnya berapa. Misal saja, biaya hidupnya sebulan misalnya 10 juta, atau 8 juta deh, ya, ngawur ya, kaliin 12 ya, maka biaya hidupnya 96 juta. Nah, ini maka, kalau untung 120 juta, dikurangi biaya hidup 96 juta, maka harta bersih yang bisa ditambahkan ke SPT 2021 misalnya ya, misal saja gitu ya, adalah berapa? Berarti 120 juta dikurangi 96 juta. Nah, ini yang bisa ditambahkan ke SPT 2021. Nah, teman-teman, sering kali saya lihat teman-teman lupa, ya, banyak yang lupa untuk menambahkan, menambahkan harta bersihnya, harta bersih yang ditambahkan itu kadang-kadang lupa. Jadi, yaudah pak, saya bayar pacak aja, terus lupa nambahkan harta bersih. Nah, ini yang sayang guys, karena anyway, kalian sudah bayar pacaknya secara real. Oke, jadi saya dorong teman-teman selalu yang lihat video saya, pasti tahu ya, Pak Didi, pasti dorong teman-teman supaya bayar pacaknya serial mungkin, sebisa mungkin ya, serial mungkin ya, semaksimal mungkin ya. Nah, so, kalau sudah bayar pacaknya serial mungkin, semaksimal mungkin, maka Anda juga sebaiknya laporkan hartanya serial mungkin. Jangan sampai enggak lapor. Ya, kalau enggak lapor rugi. Nanti sudah lama lupa, oh iya pak, belum lapor pak. Pembetulan, nanti bayar pacak lagi tambahan, oh kena TA lagi, ya itu kan sayang-sayang. Jadi, better dihitung harta bersihnya berapa. Nah, contoh ini misalnya 24 juta, maka 24 juta ini dimasukkan ke dalam penambahan harta. Itu harus diingatkan. Ya, jadi tahun 2020 misalnya hartanya 500 juta, tahun 2021 harusnya hartanya 524 juta, ketambahan 24 juta. Ini kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk omsetnya. Sekarang untuk ininya, ya, untuk hartanya, ini kan hartanya ini. Ya, ini kan harta. Ya, hartanya kan ini. Ini saya contohkan saja, misalnya hartanya Pak Mamat ya, harta, itu ternyata 2021 sekian. Ya, dia sudah ngitung, sudah benar hartanya ini. Oke, sekarang cara masukannya gimana? Ya, so teman-teman yang perlu tak kasih pemahaman dulu, bahwa di tajek, Anda nanti waktu masukkan e-filling, Anda bisa menggunakan e-form, atau namanya e-filling. Kalau e-filling, Anda pakai ISPT dulu. kalau e-form tinggal download, terus Anda ketik di e-formnya. Jadi ini Anda bisa langsung ketik di e-formnya. Tapi saya enggak contohkan e-formnya, Anda kasih Excel, Anda tinggal copy paste aja kan gampang. Nah, yang kedua adalah, form yang digunakan ada tiga macam guys. Untuk pribadi ya, ini saya ngomong untuk pribadi, oke, kalau untuk badan namanya lain lagi. Untuk pribadi ada tiga macam. Yang pertama, form 1770SS. Yang kedua, form 1770SS. Yang ketiga adalah form 1770. Kalau form yang 1770SS, ini digunakan untuk Anda yang bekerja hanya ke satu pemberi kerja. Jadi Anda sebagai karyawan, dan penghasilannya di bawah 60 juta setahun. Oke, itu untuk yang 1770SS. Kalau 1770SS, untuk Anda yang bekerja di lebih dari satu perusahaan, lebih dari satu perusahaan, dan penghasilannya di atas 60 juta setahun. Yang ketiga, namanya form 1770. Ini adalah orang-orang yang bekerja sebagai wira swasta, ataupun memiliki penghasilan sebagai karyawan plus wira swasta. Nah, itu pakai yang 1770. Berarti Pak Mamat, contoh tadi ya, pakai form 1770 guys. Oke? Nah, ini saya contohkan di form 1770, yang di Excel kan kelihatan ya, 1770-2021. 2021 ya, berarti untuk tahun 2021, ataupun untuk tahun-tahun berikutnya Anda boleh pakai ya. Nah, sekarang yang kita masukkan adalah unsur omsetnya dulu ya. Kalau omsetnya sebagai UMKM, yang pajaknya setengah persen, maka di sini ada form 1770-3. Ya, Anda akan masukkan di sini guys, ya, penghasilan lain yang dikenakan pajak final, atau bersifat final. Ya, ini Anda masukkan sebesar penghasilannya Pak Mamat tadi, 600 juta setahunnya. Oke? Dan, bayar peseknya berapa? Adalah 500 ribu, maka Anda bayar 500 ribu. Nah, ini yang dimasukkan. Oke, jadi Anda masukkan dulu. Anyway, Anda ketik dulu di sini ya, di form yang paling depan, kalau Anda di e-form, di sini dulu NPWP-nya berapa, misalnya NPWP 1, 2, ini ngawor ya, 3, 3, 4, 5, misalnya gitu ya, 6, 7, 8, 9, misalnya 6, 1, 3, ini kode KPP-nya gitu ya, misalnya ya, terus 0, 0, 0, biasanya gitu. Nah, masih berapa ini misalnya Mamat, Mamat, M-A-M-A-T, ngawor ya, Mamat. Terus, pekerjaannya apa? Pekerjaannya misalnya, wira swasta misalnya, dagang, brochure gitu ya, brochure, atau retail bangunan, ini kan retail material ya, material ya, retail bangunan ya, nanti cari KLU-nya ya guys ya, KLU-nya nanti anda searching aja di internet boleh, cari KLU, klasifikasi lapangan usaha, klasifikasi lapangan usaha untuk pribadi, anda cek aja, retail bangunan masuk klasifikasi yang berapa, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini ngawor ya, ngawor, jangan ditiru ya, jangan ditiru ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, misalnya gitu ya, terus nomor telepon masukin, traksimil kalau ada ya, nama istri kalau ada ya, status kajiban kakak ya, kawin maksudnya, terus, nah ini masukin di sini, anda punya, ini ya, tadi ya, nah, omzetnya masuk sini guys, jadi omzetnya, kalau yang NPP sebagai UMKM, masukin omzetnya di sini, 600 juta ya, di kolom 17.3, yang di atas ini ya, penghasilan yang bersifat final, dikenalkan pasif final, atau bersifat final, ya, terus, masukin sini ya, omzetnya sama pacaknya, oke, nah yang berikutnya, yang perlu anda perhatikan adalah hartanya, hartanya masukin mana pak, hartanya masukin di sini guys, nah ini ya, masukin hartanya di sini, misalnya, satu rumah, ya rumah tulis rumah gini, rumah, tahun perolahannya kapan, saya nggak tahu nih, tahun perolahannya saya ngawar ya, 2020, ya, 200 juta, ya, tulis saja, terus apa lagi, misalnya, mobil, ya, tahun 2020 ini ngawar ya, saya nggak ngerti ya, bener apa salah ya, 100 juta, anyway, teman-teman, ini cek dulu ya, kode hartanya ya, jadi saya, di video ini saya nggak jelaskan kode harta, tapi teman-teman, ini boleh cek ya, kode harta di internet banyak banget ya, cari aja kode harta secara pacak itu banyak ya, ada 011, 012, 013 ya, macam-macam ya, rumah ini kalau nggak salah, 0, eh, berapa ya, saya lupa juga sih, sorry ya, saya nggak hafal semua ya, tapi itu ya, rumah ada mobil perusahaan ya, institut turis mobil, ya, mobil perusahaan tergantung, kalau misalnya, mobil CV, berarti harusnya bukan yang dilaporkan bukan Pak Mamat, tapi kalau mobil CV tersebut, atau mobil peternya itu dinamakan Pak Mamat, dan memang punya Pak Mamat, maka dimasukkan ke peternya Pak Mamat, ya, mobil, misalnya mobil, mobil perusahaan gitu ya, berapa nih, 150 juta, ya, 150 juta, dikalikan 3, ya, terus, kapling tanah, ya, kapling tanah, ya, ini misalnya, di tulis di sini, satu mobil, ya, satu mobil, ini tiga mobil, ya, anyway, kalian boleh pisah-pisah ya, boleh mobilnya dibuat tiga, karena ada tiga macam, juga bisa, atau digabungkan, kalau mobilnya, perolehannya dengan dekat, ya, atau jenisnya sama, tapi kalau mau dipisahin juga boleh, misalnya, ada merk A, merk B, merk C, juga boleh, ya, kapling tanah, misalnya jangan war ya, ini juga tak gabung dulu, ya, anyway, masukin gabung aja, 10 kaliin 100 juta, ya, 10 kapling tanah, tapi kalau misalnya mau dipisah, juga boleh, ya, kurang lebih gini, ini isin dulu kodenya ya, nanti ya, cari dulu kodenya, saya, apa namanya, enggak contohin ya, tapi minimal Anda tahu dulu ini harus diisi kodenya, ini misalnya rumah pribadi, gitu ya, misalnya, terus, nah, Anda perlu pikirkan juga, apakah ada kewajiban atau utang atau enggak, kalau ada utang, masukin utang, kalau enggak ada utang, ya, kita kosongin aja, ya, nah, terus ini diisi gas, ini penting, ya, di 17-17-4, di kolom, susunan anggota keluarga, masukin, nama istri siapa, nama anak siapa, ya, nama anak, nama anak kedua siapa, ya, masukin, terus NIK-nya masukin, NIK-nya ini di kakak, biasanya kelihatan, ya, hubungan keluarga, misalnya istri, ya, terus, anak, ya, ini anak, ya, pekerjaan apa, misalnya ibu rumah tangga, terus anaknya misalnya, apa, sekolah, ya, pelajar, ya, pelajar, oke, jadi ngisinya, dilihat dulu, jadi, udah selesai, masukin dulu ke 17-17-13, terus hartanya juga disin, terus ini, ini, kalau kita lihatin dikit-dikit, biar teman-teman tau ya, cara ngisinya, ini juga sama ya, NPWP dan kawan-kawan kan sama, penghasilannya, kalau teman-teman ada penghasilan tabungan, juga dimasukin, guys, kalau punya tabungan, tabungannya dimasukin, jadi kalau tabungan itu, misalnya Anda punya penghasilan dari tabungan, nah, ini ada namanya bunga, disini masukin sini, ya, ini tabungan, kalau Anda penghasilan tabungan, deposito ya, atau misalnya Anda punya penghasilan dari apa, misalnya, apa, obligasi, ya, masukin sini, ya, saham juga masukin sini, ya, saham kalau nggak salah juga ada nih, saham, saham harusnya disini deh, saham mana nggak, saham, ya, saham di bawah sini, guys, harusnya, kalau nggak ada ya, disini harusnya, ya, terus kalau Anda jual rumah, nah, ini masukin sini, guys, ada jual rumah, ya, itu juga harus dijual, jual soalnya ada pecak finalnya, ya, terus, yang lain ini, kalau nggak ada, dikosongin aja, ya, terus yang 02, 17, 17, ini kalau ada jantungnya pamet, nggak ada ya, ini juga nggak ada, ini karena dia bukan penghasilan, yang ini pakai yang UMKM, jadi kalau UMKM ini nggak perlu diisi, ya, kosongin aja, ini juga dikosongin aja, ya, terus nanti yang disini, biasanya langsung ikut, kalau PTKP-nya misalnya K0, gitu ya, K0 kan nanti kan nggak ada anak ya, berarti nggak ada anak, berarti di sini ada 54 juta, tambahin 4,5 juta, yang lain ini kosongin aja, guys, jadi simpel banget sih, ya, nah selesai, terus tinggal tanggal berapa, submit-nya, bayar pajaknya sudah clear, tangan-tangan, tangan-tangan secara virtual, terus di-submit ke atas, nah, kurang lebih gitu sih guys, secara ngisinya, jadi saya nggak masukin di e-filing atau e-form, karena itu membutuhkan nomor kode sendiri, jadi, saya cekin contoh seperti ini, tapi minimal, kurang lebih, gambarannya mirip-mirip kok, karena itu kan e-form juga, bentuknya mirip juga dengan ISPT yang saya sampaikan, ya, kurang lebih seperti itu guys, semoga dapat dipahamin, buat teman-teman semoga happy dengan video ini, kalau yang happy, klik like, ya, terus di-siar ke teman-temannya, kalau kurang paham, boleh di-komentar, ya, jadi tanya aja, kalau memang mau dapat, cepat respon, Anda boleh DM di Instagram, ya, follow dulu Instagram, baru di-DM, ya, kurang lebih itu guys, semoga dapat dipahamin, dan teman-teman selalu, yang nonton selalu happy, sukses, berbahagia, ya, dan banyak berkat di tahun ini, ya. selamat menikmati. selamat menikmati.